Sejarah Bubuk Mesiu Bubuk Mesiu atau Gunpour adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Berikut adalah sejarah singkatnya, 1. Penemuan di Tiongkok, abad ke-9 Bubuk Mesiu pertama kali ditemukan oleh para alkemis Tiongkok pada abad ke-9 selama dinasti Tang. Mereka awalnya mencari ramuan keabadian, tetapi justru menemukan campuran yang bisa menghasilkan ledakan ketika terkena api. 2. Penggunaan awal, abad ke-10-12 Pada dinasti Song, 9612-279, Bubuk Mesiu mulai digunakan dalam senjata primitif seperti roket, granat, dan panah berapi. Catatan pertama tentang penggunaan Bubuk Mesiu dalam perang berasal dari abad ke-10. 3. Penyebaran ke Timur Tengah dan Eropa, abad ke-13 Melalui jalur sutra, Bubuk Mesiu mulai menyebar ke Timur Tengah dan Eropa. Bangsa Mongol yang menaklukkan banyak wilayah kemungkinan menjadi salah satu penyebar utama teknologi ini. 4. Revolusi dalam Militer, abad ke-14-16 Di Eropa, Bubuk Mesiu dimanfaatkan untuk mengembangkan meriam dan senjata api, yang secara drastis mengubah taktik peperangan. Benteng-benteng yang sebelumnya tahan terhadap serangan konvensional mulai runtuh di hadapan meriam berbasis Bubuk Mesiu. 5. Era Industri dan Perang Modern, abad ke-19 sekarang Dengan berkembangnya ilmu kimia, Bubuk Mesiu hitam akhirnya digantikan oleh bahan peledak yang lebih kuat seperti nitroglycerin dan TNT, tetapi tetap menjadi dasar bagi teknologi senjata api modern. Fakta menarik tentang Bubuk Mesiu 1. Komposisi sederhana, efek besar. Bubuk Mesiu hitam terdiri dari hanya tiga bahan utama, kalium nitrat, KNO, arang, dan belerang, tetapi campuran ini telah mengubah sejarah dunia. 2. Bukan hanya untuk senjata. Selain digunakan dalam peperangan, Bubuk Mesiu juga digunakan untuk kembang api, penggalian tambang, dan bahkan dalam beberapa reaksi kimia industri. 3. Penting Dalam Penemuan Roket Teknologi roket awal di Tiongkok, seperti panah berapi dan roket multilaras, bergantung pada Bubuk Mesiu, yang menjadi cikal bakal perkembangan roket modern. 4. Mengubah Bentuk Kota dan Benteng Karena kekuatan meriam berbasis Bubuk Mesiu, desain benteng berubah dari dinding vertikal tinggi ke struktur yang lebih rendah dan tebal seperti benteng berbentuk bintang di Eropa. 5. Dikembangkan Menjadi Mesiu Tanpa Asap Pada akhir abad ke-19, Bubuk Mesiu hitam digantikan oleh Mesiu tanpa asap, smokeless powder, yang lebih efisien dan tidak menghasilkan banyak residu. 6. Bubuk Mesiu dan Ilmu Kimia Modern Studi tentang Bubuk Mesiu membantu mengembangkan ilmu kimia dan teknik eksplosif, yang kemudian digunakan dalam eksplorasi ruang angkasa dan industri modern. Bubuk Mesiu adalah contoh bagaimana sebuah penemuan kecil dapat memiliki dampak besar pada peradaban manusia, dari perang hingga perayaan dengan kembang api yang kita nikmati hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!